Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik soleh? Perkenalkan nama kakak Rahma Zakyatul Munawarov Disini kakak akan mengajak kalian untuk belajar pendidikan agama islam dan budi pekerti untuk kelas 3 Di channel sahabat pintar Indonesia belajar mudah dari rumah Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran covid-19 Jika sudah mari kita mulai belajar Adik-adik apakah kalian tahu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu ajaran agama islam Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat Nah untuk hari ini kita akan mengenal lebih dalam 2 surat di dalam Al-Quran yang sama-sama memiliki 3 ayat saja Adik-adik apakah kalian tahu apa surat itu? Ya betul yaitu surat An-Nasr dan Al-Kawufar Untuk itu mari kita ulas satu persatu Surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110 Kata An-Nasr diambil dari ayat pertama pada kalimat Nasrullah Yang artinya pertolongan Allah Surat An-Nasr tergolong ke dalam surat Madaniyah Surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah setelah Nabi hijrah ke Madinah Nah sekarang kakak akan membacakan Quran surat An-Nasr beserta artinya Adik-adik mohon dicermati ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Adik-adik mohon dicermati ya Adik-adik mohon dicermati ya Adik-adik mohon ke dalam diri Allah Yang artinya Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Maka bertesbihlah dengan memuji Tuhanmu Dan mohon ampun kepadanya Sungguh dia maha penerima taubat Nah adik-adik Tadi Kak Rahma sudah mencontohkan bacaan dari Quran surat An-Nasr beserta artinya Nah sekarang mari kita membaca Quran surat An-Nasr bersama-sama Satu, dua, tiga A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ida jaa'a nasrullahi walfatih Wa raayitannas yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdhi rabbika Wa staghfir Innahu kana tawwaba Sodakum mahu al-azim Nah adik-adik Setelah kita membaca Quran surat An-Nasr Alangkah lebih baiknya Jika kita juga menghafal surat tersebut Adik-adik Di dalam Quran surat An-Nasr Terdapat isi kandungan seperti berikut Yang pertama Pertolongan Allah akan datang Dan Islam akan mendapat kejayaan Yang kedua Perintah Allah kepada orang yang beriman Agar bertasbih Memuji Allah Dan meminta ampun kepadanya Dikalah terjadi peristiwa yang mengembirakan Kita dapat bertasbih dengan mengucapkan kalimat Subhanallah Kita dapat memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Dan kita dapat meminta ampun kepadanya dengan mengucapkan Astaghfirullah Selanjutnya kita akan membahas mengenai Quran surat Al-Kawthar Nah adik-adik Ayo kita cermati bacaan Quran surat Al-Kawthar berikut ini A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'ataynak al-kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Yang artinya Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu Dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Sungguh orang-orang yang membencimu Dialah yang putus dari rahmat Allah Isi kandungan dari Quran surat Al-Kawthar Di antaranya Yang pertama Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak Yang kedua Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar mendirikan sholat dan berkorban Yang ketiga Nabi Muhammad s.a.w.t Akan mempunyai pengikut yang banyak Hingga akhir kiamat Nabi Muhammad s.a.w.t Akan mempunyai nama yang baik Di dunia dan di akhirat Tidak sebagaimana Yang dituduhkan oleh pembenci-pembencinya Nah adik-adik Setelah kita memahami Quran surat Al-Nasar dan Al-Kawthar Kakak ingin tahu Sejauh mana pemahaman kalian Mengenai Quran surat Al-Nasar dan Al-Kawthar Berikut ini adalah gambar penggalan ayat Dari Quran surat Al-Nasar dan Al-Kawthar Adik-adik bisa menjawabnya di kolom komentar ya Untuk menambah pengetahuan adik-adik tentang materi ini Silahkan klik link di bawah ini ya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Materi berikutnya kita akan membahas mengenai sikap mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Jika kalian suka pembelajaran kita hari ini, jangan lupa like, share dan komen. Sahabat pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.